Terima kasih telah menonton Ini saya kasih contoh Itu ada Rolls Royce Kulinan Ada Bentley Bentayga Dan ini nih Lamborghini Yang sebelumnya dia gak main di segmen SUV Sekarang dia bikin SUV Inilah dia Lamborghini Urz Oke pembahasan pertama Kita bahas dulu apa sih Dapur pacu yang ditawarkan Lamborghini Urz Oke gini Ini bukan mesin yang Seperti biasa kita lihat Di Lamborghini pada umumnya lah ya Dia itu biasanya mesinnya V10 V12 biasanya kayak gitu Dan mesinnya itu Natural Asperated alias non turbo Sekarang yang dipakai Lamborghini Urz ini Menggunakan mesin V8 Twin Turbo kapasitasnya itu 4000 cc Tenaganya yang dihasilkan 650 Dk Serta torsi 850 Nm Oke ini mesinnya luar biasa Bertenaga Mobil ini mampu berlari dari 0 ke 100 Hanya dengan 3,6 detik Bayangkan sebuah SUV SUV yang ini cukup besar sih ukurannya Dia itu bisa berlari 0,100 Dengan angka 3,6 detik Luar biasa banget Dia transmisinya ini 8 percepatan Di hubungkan ke semua roda Alias all wheel drive Mesin ini juga digunakan di bintre-bintre IGA Di Porsche Cane Dan masih banyak lagi lah Di Audi juga dipakai juga Mesin V8 ini nih Tapi dengan output yang berbeda Oke kita lanjut lagi Membahas Seperti apa sih desainnya Nah kalau dilihat eksteriornya itu Ya ini khasnya Lamborghini lah ya Tampangnya atraktif Nih bisa dilihat Sudut-sudutnya Tajam banget Sporty banget lah ya Oke lanjut lagi ke bagian sampingnya Untuk pelak Dia menggunakan pelak 22 inci Ini gede banget Dan lebar Bagian depannya itu Menggunakan ban 285x40R22 Sedangkan untuk yang bagian belakang Ini lebih lebar lagi bagian belakangnya Lebar bannya itu 325x35R22 Kalau kita lihat dari belakang Ini luar biasa lebarnya Untuk bagian belakangnya Ini desain atapnya itu ala coupe Lampu belakangnya Ini terlihat pipih Jadi indah banget Kalau untuk malam hari Bagian bawahnya Ini mempernya Ini mempernya sporty banget Dengan diffuser Di bawahnya Untuk knalpot ada 4 Oke lah Aksen heksagonal itu Gak hanya di memper depan Maka di bagian belakang Juga ada Sekarang kita coba masuk Yuk lihat ke interiornya Oh iya sebelum melihat ke interiornya Saya lupa bilang Kalau Dish breaknya ini Sudah Ceramic carbon Dan juga kalipernya ini Ada 10 piston Jadi gitu Ukurannya luar biasa gede Kalipernya ini Kalau misalnya ganti warna Itu bisa Bagian opsional Namun ada Tambahan biaya Jadi gitu temen-temen Calaknya juga keren Kita lihat interior Oke Ini interiornya Tapi sayang sekali Kita gak Bisa duduk di dalam Kabinnya Itu karena Sudah dibeli oleh customer Oke Kita lihat panel instrumentnya Ini Ini mirip banget Yang digunakan dengan Beberapa line up Di Audi Di Audi namanya Virtual Cockpit Untuk material yang digunakan Kulit Di kombinasi dengan Alcantara Jadi semakin sporty lah ya Lanjut ke Panel tengahnya Ini bisa dilihat Tombol-tombolnya cukup unik nih Temen-temen Dia itu Pengaturan giginya ada di setir Tapi untuk gigi mundurnya Ada di bagian tengahnya Kita lihat lagi ke sampingnya Ini ada Pilihan model berkenara Tapi sayangnya Untuk mobil yang display saat ini Itu hanya ada empat Model berkenara Model berkenara Model berkenara strada Sport Corsa Dan Neve Sayang sekali Sebenarnya di Package urus yang lainnya Package off-road misalnya Dia itu memiliki Lebih banyak model berkenara Oke Sekarang kita lanjut ke Baris keduanya Di baris keduanya itu bukan Tipe joknya Bukan nyambung ya temen-temen Melainkan Seperti captain seat kayak gini Di bagian tengah itu Ada tempat penyimpanan Dan Ada console box Dan cup holder Untuk pengaturan AC nya itu Sama seperti di Audi Sudah digital Untuk bagasinya Ini Terbilang cukup besar nih temen-temen Tim grid auto sebelumnya sudah pernah Minjam Audi Q5 Ini bagasinya mirip Dengan Audi Q5 Sedangkan untuk di bawah bagasinya Itu Ada Subwoofer Dan juga Tire perkit Di situ Overall Anterior mobile ini Bisa dibilang mirip dengan Beberapa lineup Di Audi Ya wajar lah ya Karena mobile ini Di develop langsung oleh VW Group Oke kalau ngomongin harga Mobile ini dibanderol Mulai dari 8,5 miliar Selain desainnya keren Performanya terbaik saat ini Dia ini menjadi SUV terkencang Saat ini Tadi saya bilang Dia itu dapat menuntaskan 3,6 detik Untuk akselerasinya Dari 0,100 Oke jadi begitu saja Review First Impresi Tentang Lamborghini Urus Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa like Dan subscribe channel Gretoto Sampai jumpa 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 Sampai jumpa